pengen ikutan nih dia tuh suka mini tomato pasti dia ambil tuh loh suka banget sama mini tomato mau mau mini tunggu dulu ya tunggu dulu ya tunggu ya ini dagingnya aku dapet daging dagingnya 4,9,2 iya aku beli tiga aku beli tiga daging yang aku stok aja karena ini mahal kan biasanya udah ketakar dapet murah aku stok di reto di reto itu di preserin untuk bukan satu minggu nanti ada yang lain juga ayam lagi ada yang lain juga apa yang murah aku beli stok untuk minggu ini iya iya nanti dulu ya hai cuci dulu ya hai hari ini aku dapet belanja murah aku dapet tiga kresek disini kalo udah dapet di jepang itu kalo udah dapet belanja murah bakalan happy banget ini ntar dulu ya aku bilang aku dulu kan bilang pernah bilang kalo harga sayur itu disini karena sekarang tuh misim dingin harga sayur itu dua tiga kali lipat mahalnya dua tiga 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 atau tiga tiga apa itu mana iya baby yang ambil anak aku maaf ya ini jaga- jaga satu per satu saja ya yang paling aku belanjanya di samitho samitho aku juga kurang banget pertama ini roti ini biasanya harganya ini tas pertama aku belinya 3 kres jadinya 3 tas plastik yang begini biasanya kalau bawa sendiri plastik yang buat belanja itu biasanya dapat poin lagi 2 atau gimana gak ngerti juga sih 2 poin-poin ya begitu dah yang belanja pertama jadi aku jarang bawa yang seperti itu jadi minta plastik aja ya biar yang ini buat sampah di rumah karena aku gak punya tong sampah tempatku kecil jadi buat tong sampah itu apa? bisa ambil kasih ya coba deh dulu sambil sampahnya itu dulu ya aduh jangan bawa pensil kok sabunayu ah maaf terus ini aku beli 2 karena murah ah beda 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 ini beda ya ini ini yang mahal ini yang biasa ini biasa harganya haji joeng haji joeng itu dia gak pernah berubah ini harganya terus haji joeng dan ini harganya 105 eng belum tax ya 105 taxnya tambah lagi 10% apa 8% sekarang udah nah ini 105 haji joeng ini natto 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 yang begini bisa buat yang udah dipotong-potong kecil-kecil itu itu lebih gampang yang dimakannya sebenernya sama aja sih ya rasa natto ada sih bedanya dikit-dikit tapi anak-anak suka yang ini aku juga suka ini aku beli 2 sekarang itu harganya sebenernya harganya 118 118 yen ini harganya ini jadinya sekarang 86 yen murah hari ini lumayan kan nah ini brokoli ini sekarang murah harganya sambia kueng tapi kalau biasanya kalau biasanya murah hari biasa enggak bukan hari biasa bukan kalau enggak hari hari bukan hari sih aduh apa sih namanya yaudahlah hari bukan musim dingin dia harganya paling mahal itu 158 paling mahal murah-murahnya dia tuh biasanya biasanya dapet 158 yen tapi sekarang karena musim dingin harganya yang normalnya harganya harganya harga brokoli serat bukan 300 378 yen hampir 40 ribu rupiah tapi sekarang aku dapat sambia kueng 300 yen murah namanya murah biasanya aku belinya segitu mikir terus beli ini nah ini murah sekarang hari ini hari ini murah dapet aku belinya 178 kalau enggak murah ini harganya kalau enggak dapet kalau enggak diskon ini harganya 178 kalau enggak diskon ini harganya mungkin 300 400 yen dibantu ya lumayan dibantu ini juga hari ini murah salmon ini isi 3 360 yen dan yang terakhir tomato ini juga murah kalau ini sekarang biasanya harganya 300 segini tapi hari ini dapet mini tomato nya 198 udah habis ya satu kelas sekarang plastik yang kedua yang berat-berat yay ini yang pertama ya ini kesekanan anak jaga riku namanya potato yang yang stick gitu isinya sayuran-sayuran ini isinya ini juga ini juga murah harganya ini harganya 88 tapi aku sering selihat 88 keduanya 88 48 yen ini harganya ini yang murah ini biasanya di ini biasanya 248 kalau enggak salah 300 ya tapi kalau harga harga segitu aku enggak pernah beli yang ini biasanya aku dapet yang murah aja setiap minggu tuh kalau enggak di toko yang ini yang toko yang lain aku beli karena anak-anak pasti harus mem apa nanya snack cuman enggak tiap hari aku kasih ya satu minggu pasti kasih lah ini biasanya aku bikin sendiri sih snack-snack buat anak-anak kalau ini poki ini 178 aku beli dua rasa yang berbeda aku suka ini tapi anak-anak suka ini aku juga sering makan cuman beda karena murah aku beli dua biasanya aku fokusin buat anak aja kalau ada lebih baru aku minta emak-emak terus ini biasanya sih yang susu ini bukan yang paling mahal yang yang menengah lah ya warganya yang ini biasanya 168 begitu sekarang dapatnya 150 apa sayang? beli dua apa? iya kenapa? aduh aduh isi ganteng pengen ikutan nih pengen ikutan nih dia tuh suka mini tomato pasti dia ambil tuh dong suka banget sama mini tomato mau mau mini tunggu dulu ya tunggu dulu ya tunggu ya ini dagingnya aku dapet daging dagingnya 4,9,2 iya aku beli tiga aku beli tiga daging yang aku stok aja karena ini mahal kan biasanya udah kalau terdapat murah aku stok di reto di reto itu di preserin untuk bukan satu minggu nanti ada yang lain juga ayam lagi ada yang lain juga nanti apa yang murah aku beli stok untuk minggu ini iya iya nanti dulu ya cuci dulu ya nanti waktu mam ini gak boleh lagi ini gak boleh ini lagi-lagi di minta ini aku beli tiga tadi kalau beli tiga itu 330 katanya ikan aku beli tiga udah dimakan nih sama si bocah satu gak boleh gak boleh terus mami ini guys gak boleh sayangnya udah habis yang kedua iya gak boleh nangis iya iya gak boleh gak boleh ini ya ini aja ini aja ini aja mal jangan ini mal beneran gak mal beneran gak mal iya udah ya lagi-nya aku minum dulu ya lapar banget terus yang ketiga yeay dapet letas yang murah aku beli letas biasanya yang kecil banget kisinya dikit banget yang kecil makan dua kali aja udah habis itu harganya biasanya aku beli itu 300 350 gitu disini emang mahal di daerah aku terus mahal-mahal banget ya harga sayuran karena gak ada yang ini apa jauh gininya bikin sayurnya terus nih aku dapet yang lumayan besar harganya berapa tau 200 200 200 lagi dapet 200 yen itu sekitar 22 ribuan terus ini sama go sama go aku beli dua yang sama ini harganya yakueng kenapa kenapa yakueng ini setiap hari rabu itu katanya bukan katanya sih aku juga tau dari temen udah lama sih aku taunya nih dapet beli dua kalau aku sama anak kalau aku sama rey sama anak kalau berdua maksudnya satu keluarga itu berdua satu orang itu bisa beli cuma satu jadi karena aku sama anak aku bisa beli dua dua ini gak boleh lebih dari satu kalau satu orang itu beli jadi kalau hari setiap hari rabu itu andrian panjang sekali di depan sebelum toko-toko buka puncah hanya untuk membeli ini 100 tapi emang yang lain memang murah-murah untuk hari rabu terus ini gak boleh mom itu lagi gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh guys tadi udah mom satu gak boleh nanti perutnya gimana gitu ya ini ini yang ini yang ini mama udah ambilin tadi satu yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini ayo ambillah itu sama aja sama aja ayo cepet udah mau yaudah begitu jadi terbantu kan 20 ribu rumahnya ya kalau enggak ini ya belanjaan buat anak-anak jadi semuanya nih jadi ini semuanya harganya totalnya aku belanja empat pergitul empat ratus dua satu langsung gak bisa kelihatan ya hai tadi maaf ya kepotong bateri bukan baterinya habis memorinya habis masih full video yang kemarin masih kesimpan disitu belum tak afus jadi gak bisa ngambil video lagi oh ya tadi itu total belanjaan itu 4.420 sekitar 5.000 5.000 500.000 jadi di Jepang itu seperti itu katang-katang ada hari murah tapi aku kan gak begitu bisa baca kanji jadi aku gak tau kalau gak dikasih tau sama temen itu aku gak tau jadi temen-temen itu biasanya gak tau karena aku orang luar mungkin ya dia tuh kasih tau hari ini tuh disini ada murah gitu terus di Samito di Tairaya di Nagea gitu belanjanya itu ada yang hari-harinya itu ada yang spesial untuk harga ini murah disini jadi itu bagusnya di Jepang itu seperti itu jadi dia murah bukan asal murah itu emang programnya seperti itu barangnya sama bagus semuanya bagus bukan hari ini murah karena dia jelek barangnya juga jelek tapi dimurahin tuh bukan barangnya masih fresh bagus cuman harinya dia emang di spesialis di program ini hari ini tuh ini murah sayur ini murah ragingnya murah kayak gitu jadi itu itu nilai plusnya kita tinggal disini walaupun yang mahal emang bener-bener mahal yang paling mahal itu sebenarnya rumah ya tempat tinggal terus ya sudah nanti itu aja dijelasin dulu ya lain kali nanti aku jelasin yang lain tapi aku emang gak pintar ngejelasin apa adanya aja ya bukan mengada-ngada atau apa yang jelas apa yang aku tahu gitu kalau aku gak tahu ya aku gak tahu jadi jadi ibu rumah tangga disini selain kita ngurusin rumah sendiri gak ada pembantu dia emang disini gak tuh gak ada pembantu jadi karena itu aku gak bisa bekerja cuman ngandelin suami aja jadi aku nyoba bikin vlog-vlog seperti ini buat naruk momen sebenarnya buat naruk momen ya nanti siapa tahu juga ada yang suka atau enggak atau siapa tahu ada yang memotivasi memotivasi buat motivasi gitu jadi walaupun hidupnya disini tuh emang gak gampang berat kemana-mana harus ngajak anak belanja suami pulang malam bukan keluyuran tapi kerja lembur ya begitulah jadi ibu rumah tangga disini juga harus semangat buat jagain anak buat belanja apa-apa semuanya semangat semangat ibu-ibu terus itu aja dulu untuk belanjanya selamat menikmati